Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, di video kali ini saya sharing masak, ini salah satu jajanan tradisional ya ini salah satu jajanan tradisional favorit saya, cara bikinnya simak videonya sampai selesai ya bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu supportnya supaya channel saya bisa berkembang ke depannya dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya langkah pertama saya bakar dulu ini daun pisang ya, tujuannya supaya pas menggunakan daun pisangnya tidak pecah ya selain dibakar ini teman-teman bisa juga direbus atau dijemur dulu ya supaya pas digunakan daun pisangnya tidak pecah ya selanjutnya ini pisang yang saya gunakan ya teman-teman, ini namanya pisang buai saya kupas kulitnya setelah selesai selanjutnya saya haluskan pisangnya dan ini hasilnya setelah saya haluskan, selanjutnya saya tambahkan kelapa parut, ini setengah buah kemudian saya tambahkan 3 sendok teh garam ya lalu saya aduk merata kemudian saya tambahkan ini dengan beras ketan putih ya sebelumnya sudah saya rendam selama 1 jam beras ketannya ini saya gunakan 750 gram ya, lebih dari setengah kilo ya teman-teman kemudian ini saya aduk merata selanjutnya saya tambahkan juga dengan gula pasir, ini 4 sendok makan boleh dikoreksi rasa dulu ya teman-teman sebelum penambahan gulanya mau lebih manis boleh ditambahin lagi disesuaikan saja dan ini sudah tercampur merata, selanjutnya adonan saya bungkus ya menggunakan daun pisang yang tadi saya sudah bakar untuk ukuran daun pisangnya tinggal disesuaikan saja ya, kira-kira saja ya teman-teman kemudian ini saya ambil 1 sendok makan adonan saya taruh di atas daun pisangnya lalu saya lipat ya seperti ini dan lakukan sampai selesai ya teman-teman dan ini hasilnya setelah selesai ya selanjutnya ini saya kukus sampai matang saya kukus lebih kurang ini 40 menit ya teman-teman dan ini setelah 40 menit ya teman-teman sudah matang kemudian ini saya tunggu dulu hingga dingin ya teman-teman siap untuk dinikmatin bersama keluarga ya terima kasih sudah menyimak video saya sampai selesai sampai disini dulu ya videonya Wassalamualaikum Wr. Wb